Pada hut IBK67 tingkat Kabupaten Manukwari Selatan, Bupati Markus Suaran meminta agar para bidan dapat meningkatkan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan di setiap kampung, guna mengurangi angka kematian ibu dan anak. Hal tersebut disampaikan Bupati Manukwari Selatan, Markus Suaran, dalam sambutannya pada hari ulang tahun IBK67. Dalam sambutannya, Bupati Markus Suaran meminta agar di usia ke-67 tahun, para bidan dapat meningkatkan kinerja serta tugas dan fungsi sebagai bidan, melayani proses persalinan masyarakat di tingkat kampung, pustul maupun puskesmas yang ada, sehingga mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Tanpa adanya tenaga bidan, masyarakat di kampung tentunya kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Bupati menjelaskan tahun ini, RSUD Kabupaten Manukwari Selatan mulai dibangun, sehingga nantinya membutuhkan SDM yang banyak, salah satunya bidan. Jadi kalau bidan itu tidak ada di kampung, orang mau melahirkan, bahkan sakit, ya pasti tidak mungkin yang mau melahirkan dengan baik. Bicara soal rangka kesehatan, bidan ini biar tahu bata-bata ini dan dia bisa ambil secara konkret beresat, mengurusi orang yang sakit di kampung. Dan secara berjendah bisa terus diketahui oleh sekalian terkait. Oleh sebab itu, saya mengharapkan hari yang ulang tahun yang ke-67 ini, kita dapat meningkatkan fungsi dan tanggung jawab kita secara baik. Mewakili Ketua Ibi Kabupaten Manukwari Selatan, Prawati Ahuren menyampaikan saat ini jumlah bidan di Kabupaten Mansel mencapai 126 orang, 28 berstatus ASN, 22 CPNS, dan 58 bidang kontrak daerah. Diharapkan dengan dua kali lipat jumlah bidan dari jumlah desa di Kabupaten Mansel dapat menurunkan tingginya angka kematian ibu dan anak di Manukwari Selatan. Kemudian untuk diketahui oleh Bapak Bupati bahwa kami bidan di Manukwari Selatan berjumlah 126 bidan. Kemudian yang baru CPNS kemarin sekitar 22 bidan, yang PNS yang sudah senior sekitar 28 bidan. Sisanya 56 bidan merupakan pegawai kontrak daerah. Kemudian menjadi catatan untuk kita para bidan, kita jumlahnya 126 dibandingkan dengan desa yang berada di Kabupaten Manukwari Selatan, desa kami hanya 58 desa atau kampung. Hari ulang tahun Ibi ke-67 tingkat Kabupaten Manukwari Selatan yang dilaksanakan di Balai Kampung Ransiki juga diwarnai pemotongan kue ulang tahun. Terut hadir Kepala Dinas Kesehatan, para Kepala Puskesmas, serta tenaga bidan di Kabupaten Manukwari Selatan. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.